Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Di channel Eric Viro Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu sehat Dalam lindungan Allah Pada video kali ini Saya berusaha untuk Berbagi Sharing pengalaman mengenai Pengobatan pijat refleksi Untuk muntah Untuk mual dan muntah Pijat refleksi Untuk mual dan muntah Jadi seperti kita ketahui Mungkin dikarenakan Berbagai Hal Terkadang Kita sering mengalami Mual-mual atau muntah Dan biasanya itu Pada saat kondisi badan kita itu Sedang turun Sistem kekebalan tubuhnya Oleh karena itu Disini saya mencoba Bagaimana Pijat refleksi ini Bisa membantu kita untuk Mengatasi Mual dan muntah tersebut Oke kita langsung aja teman-teman Hal yang pertama sebelum kita Melakukan Apa Pijat refleksi itu Kita melakukan yang namanya Stretching ya teman-teman ya Atau Peregangan ya Nah jadi Maksudnya Kenapa harus stretching Karena terkadang otot-otot di kaki ini Apa Kaku ya Keras ya Atau juga dikarenakan Mungkin adanya Apa Penebalan kulit Yang Kita sering sebut Kapalan Nah itu kita harus Namanya stretching ini teman-teman Kenapa Karena supaya Fungsinya Ini agar pada saat nanti kita Melakukan pemijatan Itu Kita akan mendapatkan Hasil yang maksimal Maksudnya Kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita Yang menghambat Itu bisa dikeluarkan secara maksimal ya Oke Kita langsung aja ke Teknik pemijatannya Nah Tapi sebelum Apa Sebelum Dipijat Setelah di stretching ini Kita tambahkan lagi dulu Ditambahkan Dibalurkan Dengan Hand body lotion Bisa juga Apa Minyak Kelapa Bisa juga Minyak olive oil Atau minyak urut Supaya apa Supaya kaki ini lembab Bagian kelapak Maupun bagian Punggungnya Nah Menghindari Pulit Lecet Saat pemijatan Kita Kita langsung ya Teman-teman ya Jadi kita tentukan dulu Dipada Apa Pada Pemijatan itu Saya biasa Dan punya pengalaman Berdasarkan pengalaman Dan pengatuan yang saya punya Itu yang kita pijat Pertama kali adalah Tiga titik pertama Yaitu Ginjal Kandung kencing Dan saluran kencing Jadi Ginjal Saluran kencing Dan kandung kencing Nah ini disini Kita rabat dulu aja Untuk menentukan Titik ginjal ya Teman-teman ya Kita pijat Disini Kalau kita pijat Begini Kita ketemu Tulang disini Nah ini begini Teman-teman Nah kita gini Nah ini sejajar Dengan tentera telunjuk Dengan jari tengah Kurang lebih disini Teman-teman Nah untuk jelasnya Saya sudah sertakan Link description Link Saya sudah sediakan linknya Untuk Dapat di download Teman-teman Untuk mengetahui Area-area Atau titik-titik Refleksi Berdasarkan Organ tubuh Yang ada di tubuh kita ya Jadi teman-teman Teman-teman bisa lihat Nanti gambar-gambarnya Itu titik refleksinya Di sebelah mana aja Sebelah mana Nah itu nanti Bisa teman-teman Sesuaikan di kaki Yang mau dipijat ya Oke Yang pertama ini ginjal Yang kedua Itu saluran kencing Dan kandung kencing Biasanya Saya gampang aja Begini ya Nah Ini biasanya Sejajar dengan ini Sejajar dengan apa Antara telunjuk Dengan jempol Ya Nah ini di depannya Ini persis ya Ini ada tulang Ini depan Satu jari Nah ini Depannya persis Nah Nah ini Ginjal Saluran kencing Dan kandung kencing Nah bagaimana Pemijatannya Nah pemijatannya Itu bisa seperti ini Teman-teman Ya Bisa dilakukan seperti ini Bisa juga dengan telunjuk ya Bisa juga dengan seperti ini Kita Kotok ya Nah Bisa juga Bila mana kita Belum kuat Jarinya Untuk memijat Atau tangan kita Belum Enggak kuat Memijat Kita bisa pakai Bantuan dengan tongkat Pijat Yang ada Bentuknya ini Apa Tumpul Maupun yang ininya Lancip Ya Oke Nah Nah bagaimana kita Memijatnya Misalkan gini Kita mijat Misalkan Ini Apa Kita pijat Tapi sebelum dipijat Setiap titik refleksi ini Masing-masing ini Harus dikasih Dibalurkan Apa Handbody lagi Supaya apa Nggak lece teman-teman Nah Bila mana kita Sudah Tentukan titiknya Kita pijat Begini teman-teman Nah Tekanannya ini berapa Tekanannya 1-2 kilo Aja Ya 1-2 kilo Untuk mengetahuinya Ya coba Silahkan Apa Tekan Timbangan Nah Nanti Kita bisa mengukur Kira-kira berapa Tekanan 1-2 kilo Ya Nah kemudian Lamanya berapa menit 5-10 menit Jadi durasinya 5-10 menit Pemijatannya Ya Kita pijat Nah setelah itu Kita pijatkan Apa Kandung kencing Dan saluran Apa Saluran kencing Dan kandung kencing Kenapa tiga ini Karena tiga hal ini Harus pertama kali Supaya Pada saat nanti Setelah selesai pijat Ini organ Tiga ini Bisa benar-benar Bekerja maksimal Untuk mengeluarkan Kotoran-kotoran Dari dalam tubuh Oke Nah Setelah itu Yang kita Apa Kita pijat itu adalah Daerah Refleksi Yang berkaitan Dengan Kelenjar bawah otak Ya teman-teman ya Yang ada di dalam Bagian otak Bagian kepala Jadi kenapa Dari sisi ini Kita ke kepala Karena di kepala inilah Banyak Terjadi Perintah-perintah Untuk melakukan Aktivitas ya Nah Kita pijat Ini Kelenjar bawah otak ya Atau Pituitary Ya Kelenjar pituitary ini Atau Kelenjar bawah otak Fungsinya adalah Mengatur Dan melayani Organ-organ Sistem kerja Organ-organ Yang ada di dalam Terutama organ Yang sistem Metabolisme ya Yang Yang diatur Pengatur utamanya itu Melalui Kelenjar tiroid Teman-teman Oke Setelah ini Kita Pijat Ya Jangan lupa Gunakan selalu Handbody lotion 1-2 kg 5-10 menit Nah kemudian Kita ke sistem Metabolisme Nah Penyakit Penyakit Mool ini Berkaitan dengan Pencernaan Biasanya Jadi yang pertama Yang kita harus Kita Pijat itu Mengenai Pencernaan Kita adalah Daerah lambung Pankreas Dan usus 12 jari ya Teman-teman ya Nah Jadi Titik lambung Ini ada disini Teman-teman ya Kita pijat Titik lambung Disini nih Nah ini juga Disini ntar Ada Nanti juga Disini Sekitar Ini Apa Daerah Pankreas Dan lambung ya Nanti teman-teman Bisa lihat Yang ini Pankreas Dan usus 12 jari ya Nah lambung ini Fungsinya Kita mengurangi Asam lambung ya Agar Asam lambungnya itu Bisa berkurang Biasanya Kalau mual Muntah itu Dikarenakan Asam lambungnya tinggi Ya Nah ini kita bisa Mengurangi Dengan cara Memijat ini Lambung ya Daerah lambung Titik lambung Dan nanti Titik gas ya Yang ada di Kaki Di bagian betis Ya Ini juga Ada daerah sini Teman-teman ya Nah ini Kelenjar Pankreas Dan juga Usus 12 jari ya Organ pankreas Dan usus 12 jari Nah usus 12 jari ini Mengeluarkan Fungsinya Salah satu ini Mengeluarkan Asam lambung itu Dari lambung Dan mengeluarkan Angin yang ada Di dalam lambung Nah pankreas Kita ketahui Juga Untuk Mengatur Kadar Apa Kadar gula juga Yang ada di Dalam darah Nah ini juga Dia Memproduksi Satu Apa Satu Kelenjar Yang disebut Kelenjar Ludah ya Yang membuat Kita tuh Nanti Gak gampang Mual juga Oke Setelah ini Kita pijat Yang ada Adalah Bagian limpa Nah Bagian limpa Itu adalah Bila mana kita Mual Atau Muntah Itu dikarenakan Adanya bakteri Atau virus Nah ini Maka Maka limpa Akan berfungsi Di sini Dia akan mengeluarkan Satu zat Yang untuk Mengeluarkan Antibody ya Teman-teman ya Untuk Memperbaiki Atau meningkatkan Sistem imunitas Karena biasanya Kalau orang yang muntah Itu dalam kondisi Imunitasnya Atau sistem kekebalan Tubuhnya Menurun Oleh karena itu Kita Pijat Limpa ya Karena dia pusatnya Untuk Anti Apa Bisa dikatakan Anti Anti Untuk penyakit Di sini Oke Jangan lupa Apa 1-2 kg Tekanannya Kemudian juga 5-10 menit Dan Gunakan selalu Handbody Nah teman-teman Kalau misalkan Kita bagaimana Tahu atau enggaknya Itu Bermasalah Atau tidak Pada saat kita Rabau seperti ini Teman-teman ya Biasanya Itu akan Ada Seperti yang terasa Seperti pasir-pasir Teman-teman Atau enggak Ada yang Seperti benjol Di dalam-dalamnya Nah itu adalah Kotorannya Makanya kita harus Pijat Agar itu Supaya kita Luruhkan Dan kita Hancurkan Agar itu bisa Mengalir lagi Untuk keluar Dikeluarkan oleh Sistem pengeluaran tubuh kita Oke Nah setelah ini Kita pijat juga Daerah Kandung Empedu Oke Selanjutnya Kita ke Kandung Empedu Yang ada di Kaki kanan ya Nah Kandung Empedu Itu ada di Sebelah Sebelahnya Ginjal Nah kita Tentukan dulu Ginjalnya Di sini Ya Nah ini Ginjal Teman-teman Nah dia Kandung Empedu Biasanya Adanya Di bagian Agak Ke atas Sedikit Dia itu Termasuk Bagian Dari Liver Ya Nah Misalkan Ini liver Ya Nah Liver Nah dia Ini Bagian Dari liver Nah Karena dia Ini Bagian Dari liver Liver juga Maka Biasanya Saya sekaligus Juga Langsung Memijat Titik Liver Ya Nah Karena titik Liver ini Juga Mengurangi Gejala Untuk Mual Dan Muntah Ya Nah Ini Kita Pijat Jangan Lupa Gunakan Handbody Lotion Setelah Itu Tekanan 1-2 Kilo Dan Juga Jangan Lupa Teman-teman Durasinya Kurang Lagi 5-10 Menit Ya Nah Setelah Kita Pijat Yang Dikandung Empedu Ini Maka Kita Lakukan Pemijatan Di Kelenjar Getah Bening Nanti Teman-teman Tetap Memijat Seperti Yang Di Kaki Kiri Nah Cuma Tambahannya Kalau Di Kaki Kiri Itu Adanya Limpa Nah Di Kaki Kanan Itu Kita Memijat Empedu Ya Oke Jadi Tetap Urutannya Nanti Saya Akan Kasih Tahu Lagi Jadi Yang Sekarang Kita Pijat Adalah Kelenjar Getah Bening Nah Kelenjar Getah Bening Adanya Disini Bagian Dada Ya Ini Kita Dari Tulang Tulang Jempol Dan tulang Telunjuk Ini Maka Kita Membentuk Seperti Ini Biasanya Seperti Ini Kurang Lebih Gitu Nah Ini Kita Pijat Nah Gunakan Hand Body Untuk Disini Bener Bener Gunakan Hand Body Bila Sudah Kering Langsung Pakai Kasih Lagi Kasih Lagi Karena Kenapa Ini Kulit Sangat Sangat Sentitif Kulit Bagian Atas Nah Biasanya Kadang-kadang Kita Gak Kena Kotoran Gak Keraba Sama Kita Karena Jari Kita Terlalu Besar Nah Maka Kita Minta Bantuan Sama Tongkat Ini Nah Biasanya Itu Dia Dalam Kotoran Adanya Di Dalam Bagian Paling Dalam Atau Dia Nempel Di Sisi Tulang Nah Biasanya Seperti Itu Dan Rasanya Bila Mana Itu Memang Ada Kotoran Pada Saat Dipijat Dan Dihancurkan Kotorannya Itu Kita Akan Merasakan Nyeri Oke Nah Ini Di bagian Dada Nah Kemudian Ada Juga Di bagian Perut Sebelah Sini Teman Teman Nah Jadi Ini Kalau Kita Rabah Begini Di tulang Ini Nah Ini Kita Mentok Ini Ada Cekungan Di Sini Nah Cekungan Inilah Yang Menjadi Kelenjar Kita Bening Bagian Perut Nah Ini Kita Pijat Dari Bawah Ke Atas Ini Juga Sama Ya Terutama Yang Disini Agak Lamaan Dikit Karena Ini Berkaitan Dengan Perut Kita Ya Nah Nah Kemudian Disini Ada Di Cekungan Teman Teman Ini Ada Cekungan Ya Dia Naik Sedikit Ini Kelenjar Kita Bening Bagian Atas Ya Teman Teman Ya Disini Daerah Sini Kita Pijat Juga Terus Juga Daerah Sini Teman Teman Kita Pijat Juga Persis Di Depannya Mata Kaki Dengan Tulang Ini Antara Ini Kita Pijat Begini Jadi Kelenjar Kita Bening Ada Satu Dua Tiga Empat Ya Teman Teman Ya Nah Ini Kita Pijat Semuanya Gunakan Hand Body Lotion Tekanan Satu Sampai Dua Kilo Kemudian Durasinya Lima Sampai Sepuluh Menit Oke Itu Adalah Titik Titik Yang Harus Bener Bener Kita Perhatikan Yang Harus Kita Pijat Nah Kemudian Teman Teman Juga Harus Pijat Yang Di Sebelak Kaki Kanan Kecing Kandung Kecing Kemudian Kelenjar Bawah Otak Kemudian Lambung Pankreas Usus 12 Jari Kemudian Juga Ini Limpa Nah Setelah Limpa Kita Pijat Kelenjar Kita Bening Yang Empat Biji Ini Dada Perut Atas Kelenjar Kita Bening Bagian Atas Dan Bagian Atas Samping Nah Begitu Pula Sama Di Kaki Kanan Di Kaki Kanan Tadi Itu Penggantinya Limpa Itu Adalah Liver Dan Kandung Apa Empadu Ya Karena Dia Yang Akan Menampung Racun Racun Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Nanti Di Empadu Itu Oke Nah Itu Adalah Titik Titik Yang Harus Kita Pijat Untuk Mengatasi Mual Dan Muntah Jadi Pijat Refleksi Untuk Penyakit Mual Dan Muntah Ya Oke Nah Setelah Ini Setelah Dipijat Maka Biasakan Teman-teman Itu Minum Air Hangat Kurang Lebih Satu Sampai Dua Gelas Untuk Mempercepat Apa Pengeluaran Kotoran-kotoran Yang setelah Dipijat Tadi Juga Juga Untuk Supaya Agar Cepat Pulih Tenaganya Nah Efek dari Pemijatan Ini Biasanya Tubuh Kita Biasanya Sering Mengalami Kenaikan Panas Suhu Tubuh Tapi Itu Wajar Dan Itu Hanya Beberapa Jam Itu Adalah Reaksi Alami Setelah Orang Dipijat Nah Kemudian Juga Bisa Juga Kalau Misalkan Keluarnya Lewat Air Seni Air Seninya Itu Agak Bau Mungkin Juga Dia Berwarna Kekeruhan Dan Juga Warnanya Kecoklatan Nah Itu Bila mana Lewat Air Kencing Nah Kalau Lewat BAB Itu Bisa Teman Teman Perhatikan Itu Tinjanya Itu Biasanya Lebih Lengket Daripada Biasanya Atau Banyak Lendir Yang Keluar Dari Pada Saat Melakukan Buang Air Besar Nah Bisa Juga Melalui Kulit Itu Biasanya Kita Malah Apa Kalau Yang Lewat Kulit Itu Ruam Ya Ada Ruam Ruam Atau Juga Borok Borok Atau Luka 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 Kecil Yang Biasanya Kebanyakan Adanya Di Daerah Paha Oke Teman Teman Itu Saja Yang Bisa Saya Sharing Mengenai Pijat Refleksi Untuk Mual Dan Muntah Mudah Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis Silahkan Teman Teman Bila Mana Merasakan Manfaat Dari Video Ini Silahkan Sebarkan Juga Silahkan Subscribe Dan Di Like Dan Di Share Dan Juga Bila Mana Teman Teman Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Bisa Diketanyakan Ke Apa Di Kolom Komentar Atau Teman Teman Bisa Datang Langsung Ketempat Saya Atau Menghubungi Saya Langsung Di Link Deskripsinya Saya Sudah Sertakan Alamat Saya Dan Tempat Pengobatan Saya Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Salam Sehat Untuk Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh